Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Warni Candil Nah di video kali ini saya mempunyai ide bisnis terbaru ya Kita bikin kue kering Tapi ini bukan kue kering biasa ya Ini kue kering unik yang terbuat dari pop es Bagaimana rasanya silahkan kalian coba sendiri Dan untuk tutorialnya yuk kita simak bareng-bareng videonya Oke nah untuk bahan utamanya disini saya gunakan tepung terigu yang segitiga biru ya Atau berprotein sedang Saya akan pergunakan sebanyak 2 gelas Jadi kita gunakan takarannya yang lebih simple menggunakan gelas ya Jadi bagi kalian yang tidak mempunyai timbangan Kalian pasti bisa menggunakan gelas ya Semua orang pasti punya gelas Oke kita gunakan sebanyak 2 gelas untuk tepung terigunya Oke dan untuk berikutnya Saya akan tambahkan gula tepung sebanyak setengah gelas Atau ini gula halus ya Gula halusnya kita gunakan sebanyak setengah gelas Oke nah sekarang saya akan tambahkan 1 bungkus pop es Pop esnya saya gunakan yang rasa mangga sebanyak 1 bungkus Jadi kalian tidak harus selalu menggunakan pop es yang rasa mangga ya Kalian bisa menggunakan pop es yang rasa lainnya Dan untuk berikutnya disini saya tambahkan 1 bungkus susu bubuk Ini saya gunakan denkau yang ukuran 27 gram Oke nah ini kita aduk dulu ya sebentar Setelah aduk saya akan tambahkan 2 butir telur ayam Nah ini untuk telur ayamnya kita gunakan cukup kuningnya aja ya Jadi gak usah sama putihnya kita gunakan bagian dalamnya atau kuning telurnya aja Dan berikutnya saya akan tambahkan mentega sebanyak 150 gram Nah ini untuk pumpnya yang 1 bungkus ini isinya 200 gram ya Jadi kita gunakan 150 gram untuk menteganya Jadi jangan dipakai semua ya Oke sekarang kita aduk sampai tercampur merata Dan untuk resep lebih lengkapnya kalian bisa buka di kolom deskripsinya Nah teman-teman biar lebih cepat aduknya Jadi saya akan menggunakan tangan aja ya Tapi jangan lupa tangannya dicuci dulu biar bersih Oke kita aduk sekali lagi sampai adonan benar-benar tercampur merata Oke nah untuk adonannya sudah jadi ya Kalau sekiranya masih lengket kalian tambahkan aja tepung terigunya Sekarang tinggal kita cetak Nah ini saya ambil 2 guru Saya mau kasih pewarna hijau dan yang satu lagi saya kasih warna merah Nah ini kita gunakan warnanya pewarna makanan ya Jadi aman untuk dikonsumsi gitu ya Oke nah ini yang warna hijau sudah tercampur merata Kemudian yang satu lagi kita tambahkan warna merah Tapi untuk warna sih itu tergantung selera kalian ya Kalau mau menggunakan warna apa aja itu bebas Nah jadi cara mencampurnya begini aja ya Dicuma-cumal aja biar hingga tercampur merata pewarnanya Baik untuk langkah berikutnya kita sediakan loyang Kemudian kita olesi sama mentega ya Hingga benar-benar merata Nah sekarang kita bikin atau kita cetak adonan tersebut sesuai selera Tapi ini saya mau bikin bentuk gelas aja ya Oke nah caranya seperti ini Mungkin dibulot-bulot terus dibikin lonjong aja seperti ini Nah disini saya akan lubangi pinggirnya Jadi kalian melubanginya bisa juga menggunakan tusuk sate Maksudnya ini buat pegangan gelasnya ya Kita bikin buat pegangan gelasnya Nah jadi biar nggak copot nanti pas kering Lalu sekarang kita lubangi bagian atasnya Nah ini kita lubangi buat bikin sedotannya nih Saya bikin sedotannya menggunakan yang warna merah Kita masukkan aja ya Tapi jadi pas di opon itu dia nggak copot Gimana? Bagus nggak? Nah jelek ya? Nggak apa-apa lah Kalian bikin aja sendiri yang bagus ya Jadi untuk cara pembuatannya seperti itu Oke kita lakukan sampai selesai Sambil nyimak videonya Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan tekan dulu tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru Di video-video saya berikutnya Dan dukung terus channel ini Karena berkat kalian lah channel ini bisa berkembang Oke yuk kita simak kembali ke tutorialnya Nah ini pasang sedotannya ya Trot Nah pasang jadi ya Kayak teko aladin Oke pokoknya sekali lagi untuk bentuk pah bebas yaitu terserah kalian Oke nah yang untuk bentuk gelasnya sudah selesai ya Nah yang berikutnya ini saya bentuk seperti biasa aja Dicukup di bulat-bulat Kemudian dijepengkan Kita bikin seperti gondel Nah untuk atasnya saya menggunakan cetakan ya Nah ini saya pergunakan yang warna merah Jadi kita memplek-mplek aja biar tipis atau jangan terlalu tipis ya Oke sekarang saya akan cetak Menggunakan ini nih ya Tinggal ditancelbin aja cerot Kemudian kita dorong cerot Nah jadi ya Sangat mudah sekali Selain buat bisnis juga kalian bisa bikin sendiri buat cemilan keluarga nanti di hari raya Pokoknya untuk masalah pembuatan Sangat mudah sekali dan resepnya pun cukup simple Oke teman-teman Nah sudah selesai semua ya Dan ini yang bentuk gelas tadi Sekarang tinggal kita panggang Tapi sebelum dipanggang Saya akan olesi dulu sama Eggs gloss ini ya Atau kalian bisa langsung menggunakan kuning telurnya Nah ini saya olesi yang Bentuk gelasnya aja ya Kalau yang satu lagi Saya gak akan olesi sama ini Nah setelah diolesi semua Sekarang baru kita panggang ya Disini saya panggangnya akan menggunakan open tank ring Baik kita panggang Menggunakan api yang benar-benar sangat kecil sekali ya Dan ini kita panggang selama kurang lebih 30 menit Nah nanti sekiranya sudah 20 menit itu yang bawah dibalik ke atas ya Atau dipindahkan ke atas Oke nah ini sudah 30 menit Ini sudah mateng Kemudian kita angkat lalu diamkan sampai benar-benar dingin Nah ini warnanya yang atas sudah coklat ya Berarti sudah kering dan matang Oke nah ini sudah benar-benar dingin Kemudian kita masukkan ke dalam toples Nah ini saya gunakan toplesnya yang seperti ini ya Oke nah jadi untuk cara pembuatannya seperti itu Dan ini wangi tercium rasa aroma manggahnya ya Baik sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini bermanfaat Bagi yang suka sama video ini silahkan di like Share ke teman-teman kalian Apabila ada salah kata mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh